Terima kasih. 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 anggaran untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang paling tepat dalam menghentikan laju penolaran COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar, Alinia keempat mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa. Jadi negara harus wajib memiliki prioritas untuk melindungi nyawa dan keselamatan rakyat Indonesia. Jadi prioritas nomor satunya adalah nyawa. Yang kedua, kalau kita telah ah dari anggaran yang dari berbagai kementeri yang termasuk di daerah, ini saya contoh sudah saya siapkan anggaran DAU dan DBH yang 8 persennya dia realokasi untuk penanganan COVID-19. Ini penyerapannya sangat rendah sekali. Dari 46,5 triliun yang direalokasi untuk ini daerah untuk penanganan COVID-19 penyerapannya sampai Juni 2021 ini baru 23 persen. Ini sangat tidak sesuai dengan harapan. Provinsi-provinsi besar juga sama ya. Kita lihat Jawa Timur misalnya penyerapannya 13,39 persen, Jawa Tengah cuma 9,3 persen, Jawa Barat 14 persen, DKI 2,6 persen. Jadi artinya apa? Uangnya ada kok. Tapi nggak diserap, nggak digunakan gitu loh. Belum lagi kalau kita berbicara di tingkat nasional ya, anggaran PEN itu 699,43 triliun dengan penyerapan saat ini 32 persen. Untuk sektor kesehatan 172,84 triliun dengan penyerapan yang hanya 22,9 persen. Belum lagi... Sektor kesehatan pun baru 22 persen. Jadi mengulangi tadi yang nakatakan uangnya ada cuma nggak dipakai nih ya. Iya. Iya. Uangnya ada tapi tidak dipakai sesuai dengan untuk kegunaan penanganan pandemi COVID-19. Jadi kalau alasan anggaran tidak ada saya tidak bisa terima. negara harus mencari cara untuk memastikan keselamatan rakyat. Baik. Kak Charles Honoris, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat-sehat terus untuk Anda dan keluarga, Kak. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nana. Sehat-sehat selalu. Terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Saling jaga, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Sehat-sehat terus semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah banyak pasien gagal dapat perawatan. Kini berjagalah untuk diri dan lingkungan yang paling dekat yang tak bisa diingatkan. Jangan bikin tenaga jadi lumat. Tugas mereka yang sadar bahaya sudah hampir di ujung. Solidaritas warga lama-lama tak bisa lagi menanggung. Negara perlu mengambil alih lebih banyak lagi urusan. Di momen inilah kehadiran negara justru dibutuhkan. Cara-cara biasa membuat yang tersisa kian tercekat. Basah basi hanya akan membuat angka-angka makin melesat. Kita tidak sedang berkejaran dengan sang waktu. Kita sedang dikejar oleh virus yang terus memburu. Dengarlah Nyanyi sunyiku Baik risauku Dudu Terpendam Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Sali Sali Lebuh Menghalau Awan menduk Kemanusiaan Itu Seperti Terang Pagi Rekakan Harapan Menepis Nepis Kabut Gelar Biatkan Junju Terkebal Bekik Menebal Terjang Aram Terjang Terima kasih.